Gubernur Sumatera Barat, Walot, ditolak bahasiswa Win Bukit Tinggi, Kampus Malu. Viral di media sosial beberapa bahasiswa Universitas Islam Negeri. M. Jamil Capek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, mendolak kedatangan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Peristiwa itu terjadi saat pengendalan PBIK kepada ratusan mahasiswa baru pada Selasa 22 Agustus 2023. Dalam video ini diunggah oleh akun Instagram, pandanginfo.id. Terlihat seorang mahasiswa mengenakan ceket alamater berwarna hijau dan menyuarakan penolakan kedatangan Mahyeldi. Belum sempat Mahyeldi menyampaikan materinya. Beberapa mahasiswa yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, Win Bukit Tinggi, langsung berorasi dan membentangkan spanduk. Terlihat mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan, tuntaskan isu PSN Pak Gop. Berdasarkan ketanangan dalam postingan tersebut, mahasiswa mengambil mikrofon dan menyampaikan sejumlah tututan. Dalam video itu pula terlihat dan terdengar orasi yang disampaikan disambut dengan Rio. Oleh banyak mahasiswa yang duduk di tengah ola. Akibat demo tersebut, Gubernur Mahyeldi tidak jadi menyampaikan materi dan pergi dari ruangan. Berdasarkan dema Win, Ahmad Zaki mengatakan mahasiswa menolak Maliedi memberi materi karena persoalan proyek strategis nasional di Airbangis Pasaman Barat tidak kunjung selesai. Sementara itu, Kepala Bagian Umum Akademik Perencanaan Keuangan Win Bukit Tinggi, General Nasrul, mengatakan pihak kampus merasa kecolongan dengan adanya insiden tersebut. Pihak kampus pun merasa malu dengan adanya insiden ini, bahkan pihaknya menyebut peristiwa tersebut merupakan aib. Pihak kampus juga mengakui tidak menduga akan terjadinya aksi penolakan Gubernur Sumbar ke Win oleh segelintir mahasiswa tersebut. Ada proses sanksi dan hukuman untuk tindakan mahasiswa aksi orasi itu, kata Arman Husni, Kamis 24 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!